Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa Gopali bersama saya Rulal Fadila dalam Historia Studies Club Oke Pada kesempatan ini Kita akan kupas tuntas tentang soal-soal hot sejarah peminatan Nah bagian baru bergabung Jangan lupa untuk klik subscribe ya Semoga bermanfaat untuk kalian semua Baik kita mulai Dalam melakukan penelitian sejarah Seorang sejarawan harus mengikuti langkah-langkah penelitian sejarah Di antaranya langkah-langkah tersebut Salah satunya heristik Yaitu tahap mencari, menemukan, serta mengumpulkan sumber-sumber Atau berbagai data yang relevan dengan topik penelitian Maka jawabannya yang benar yaitu A. Mengunjungi situs-situs bersejarah tentang reformasi Berikutnya kita akan mengetahui tentang Metodologi sejarah Nah ada beberapa tahapan Jadi tahapan yang betul yaitu Heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi Berikutnya penulisan sejarah merupakan tahapan terakhir Setelah melalui proses pengumpulan sumber-sumber Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai historiografi tradisional dan modern adalah A. Historiografi tradisional bersifat istana sentrit Sedangkan historiografi modern menunjulkan peranan bangsa Belanda Dalam memberikan tekanan para aspek-aspek politik dan ekonomi Berikutnya yaitu klasifikasi zaman batu di Indonesia Ada zaman batu tua, batu tengah, dan batu muda Nah pertanyaan yang dimaksud yaitu Peralihan dari zaman Mesoliticum ke Neoliticum yaitu E. Nomaden menjadi Semisedenter Perhatikan tabeha di bawah ini Silahkan dibaca tentang Pitecanthropus erectus dan Sinanthropus pekinensis Dari beberapa perbedaan tersebut Ada satu persamaan Yaitu kita bisa melihat tentang Volume otaknya Sama-sama berkapasitas 900 cc Jadi jawaban yang benar yaitu C. Volume otak Kerajaan Majapahit berhasil menyatukan masyarakatnya Melalui semboyan bineka tunggalika Dampak peragaman tersebut terhadap Kedudukan masyarakat Indonesia masa kini adalah A. Terciptanya keharmonisan Dalam persamaan antara penduduk Terutama pada sistem pertahanan dan keamanan negara Silahkan kalian perhatikan Informasi-informasi berikut Ada 4 ciri-ciri tentang Penggunaan masjid di Indonesia Nah pertanyaannya Ciri khas masjid di Nusantara Ditunjukkan nomor D Nomor 2 dan 4 Ini adalah ciri khas masjid di Nusantara Pada abad pertengahan Muncullah istilah reformasi gereja Yang dipelopori oleh Martin Luther Maka pernyataan yang tepat yaitu A. Lahirnya ketidakpuasan terhadap pemimpinan gereja Dari kalangan internal gereja itu sendiri Keputusan tentang revolusi industri Secara titik langsung Revolusi industri berdampak positif terhadap bangsa Indonesia yaitu D. Munculnya sekolah-sekolah Eropa di Jawa Khususnya di Batavia A. Satu pengaruh perang dunia 1 yaitu Munculnya negara totalitarianisme Dan munculnya paham-paham baru Maka dampak dari perang dunia 2 secara politik yaitu B. Munculnya negara dikuasa sebagai pemenang perang yang menjadi kutuk politik dunia Selama zaman penjajahan, para pemuda merupakan musuh yang paling nyata dan yang paling dinamis Mereka menggunakan segala potensinya untuk melepaskan diri dari penjajahan Berikut yang tidak termasuk upaya bangsa Indonesia untuk melepaskan penjajahan di bidang politik, sosial, dan ekonomi yaitu E. Melakukan koalisi secara politik dengan bangsa Belanda Indonesia dan empat anggota lainnya yaitu Ghana, Yugoslavia, Mesir, dan India berinisiatif untuk mendirikan GNB Nah, berikut ini yang bukan alasan dirikannya GNB yaitu D. Sebagai bentuk penolakan segala bentuk aliansi bilateral dan pendirian basis militer negara-negara dikuasa Perhatikan gambar berikut Di sana terlihat prosesi pembacaan naskah teks proklamasi Apa makna yang terkandung dari peristiwa tersebut? C. Bahwa proklamasi adalah momen politik terlebasnya bangsa dan negara dari belanggu penjajahan bangsa asing Pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 7 Agustus 1945 Pemerintah RI terus berusaha melakukan diplomasi untuk memperoleh dukungan di dunia internasional Nah, yang bukan bentuk dukungan oleh negara-negara internasional kepada Indonesia adalah Jawabannya E. Pemerintah Libanon mengirimkan bantuan pasukan militer untuk melawan sekutu Nah, materi terakhir yaitu tentang internet Bagaimana perkembangan zaman dan teknologi telah memberikan dampak bagi pola perilaku masyarakat dewasa ini Di bawah ini, yang bukan merupakan dampak dari penggunaan internet terhadap pola perilaku masyarakat adalah C. Masyarakat menjadi menutup diri pada pembaharuan Oke, itu adalah beberapa materi singkat tentang sejarah peminatan Semoga bermanfaat dan selamat belajar Bagi yang belum subscribe silahkan di klik dulu ya tombol merahnya Sampai jumpa di pertemuan hari seberikutnya Bye